Nah, majelis jemaat terpilih ini menurut peraturan gereja kita dalam peraturan 2 pasal tentang jemaat dan klasis, khususnya pada pasal 7 ayat 18 itu bahwa setiap majelis jemaat itu wajib untuk mengikuti kursus. Sebanyak 121 calon majelis jemaat periode 5 tahun mendatang mengikuti pembekalan tata cara pelayanan yang berlangsung di gedung serbaguna jemaat GKI Maranata Polimak, Ardipura I dan III Jayapura Selatan. Ketua Majelis Jemaat GKI Maranata Polimak, Pendeta Andri Kusco kepada Noken Layo mengatakan tujuan pembekalan ini adalah membantu para calon majelis terpilih untuk memahami dan mengetahui tata cara pelayanan sesuai peraturan gereja di Tanah Papua sebelum dilantik menjadi pelayan bagi warga jemaat di GKI Maranata Polimak. Majelis jemaat terpilih ini menurut peraturan gereja kita dalam peraturan, sebab dua pasal tentang jemaat dan klasis khususnya pada pasal 7 ayat 18 itu bahwa setiap majelis jemaat itu wajib untuk mengikuti kursus. Nah itu sebabnya dalam komunikasi kami dengan klasis, maka kursus itu dilangsungkan pada tanggal 7 sampai tanggal 12 nanti. Nah ada 11 materi yang akan disampaikan, baik itu tata gereja, peraturan-peraturan, pedoman pengembelan, takura yang tugas dari seorang majelis jemaat, spiritualitas, dan bagaimana menyusung khutbah, kepemimpinan itu disampaikan kepada para majelis jemaat yang terpilih. Pembekalan ini akan dilaksanakan selama satu minggu berjalan dengan pemateri dari klasis Portumbai dan pihak pelaksana harian majelis jemaat GKI Maranata Polimak. Melvin Trespa Manggori, Noken Live, melaporkan. Terima kasih telah menonton!